Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction Eddy, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektro fotometri masa untuk fragmentasi senyawa siklik, ether siklik ke part yang ke-21. Untuk teman-teman yang ingin menonton video dari part pertama sampai ke-20, teman-teman bisa cek video sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektro fotometri masa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali teman-teman, teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya judulnya yaitu spektro fotometri masa atau mesh spektro. Fragmentasi-fragmentasi ether siklik pertama pikir molekul kuat dan umum dia mati, pembelan cincin masih memberikan nilai masa yang sama, 2 pembelan induktif, 3 pembelan alfa, 4 lanjutan pembelan alfa, penatan ulang hidrogen melepaskan alkenil. Fragmentasi-fragmentasi ether sikliknya ini mirip dengan fragmentasi ether alifatiknya teman-teman, jadi teman-teman bisa cek video sebelumnya tentang ether alifatiknya. Videonya itu bisa teman-teman klik di poncok kanan atas. Di sini terdapat spektro masa dari 2 etil, 2 metil, 1,3 di oksolen, di mana kita lihat pikir molekulnya itu adalah tidak ada di sini teman-teman atau absen. Tetapi setelah terjadi kehilangan metil atau CH3, maka pikirnya itu muncul teman-teman, sebesar 101 masa per elektron atau masa dikurang 15, pikirnya itu yang ini teman-teman. Lalu misalnya kalau kehilangan etilnya, maka pikirnya dihasilkan lebih tinggi lagi, sebesar 87 masa per elektronnya atau M dikurang 29. Jadi pembelan yang paling umum di ether siklik ini adalah pembelan di cabang alkil-alkilnya ini teman-teman. Ini adalah data-data spektro masa dari senyawa ether siklik, di mana selalu muncul pik fragmentnya itu adalah 71 masa per elektronnya. Jadi kalau misalnya ada ether siklik bercabang, kalau dia terputus semua alkilnya yang bercabangnya ini, akan memunculkan base peak di sini, base peak dari sikliknya ini adalah 71 masa per elektronnya teman-teman. Di sini terdapat spektro masa dari tetrahidrofuran, sudah saya kotakkan biru dan sudah saya beri angka, teman-teman bisa catat atau screenshot gambar ini teman-teman. Dan kita bisa lihat bahwa yang 42 masa per elektronnya ini adalah puncak tertingginya atau base peak. Nanti kita akan cari teman-teman bagaimana kan fragmentnya. Jadi tetrahidrofuran bisa mengalami pembelan alpha nanti di sikliknya, nanti bisa terjadi pembelan lanjutan, setelah nantinya terbuka bisa terjadi pembelan alpha dan pembelan induktif atau langsung antara C dengan oksigennya. Lalu bisa langsung terjadi pembelan induktif. Fragmennya ini sama teman-teman hasilnya dengan yang atas. Jadi senyawa tetrahidrofuran apabila ditemukan elektron, maka yang terionisasinya itu adalah elektron bebas. Di sini yang memiliki elektron bebas adalah oksigen. Jadi satu elektron di oksigen akan terlepas, sehingga menghasilkan fragment seperti ini teman-teman. Fragmen ini terbaca di spektrofotometri masa sebesar 72 masa per elektronnya plus 2 elektron, 1 elektron dari oksigen ini dan 1 elektron dari spektrofotometri masa. Lalu bisa terjadi pemutusan rantai siklik di mana terjadi pembelan homolisis antara C nomor 1 dan C nomor 2. Sehingga C nomor 1 ini mendapatkan 1 elektron dan C nomor 2 mendapatkan 1 elektron. Setelah terjadi pembelan homolisis kan tadi, karena C nomor 1-nya ini mendapatkan 1 elektron, akan membentuk satu ikatan baru dengan oksigen karena 1 elektron-oksigen bergabung dengan 1 elektron di C nomor 1-nya ini teman-teman. Sehingga hasilnya seperti ini dan terbaca di spektrofotometri masa sebesar 72 masa per elektronnya. Lalu setelah itu bisa terjadi penataan ulang atau melepaskan alkenil di mana di sini terjadi pembelan homolisis antara C nomor 1 di sebelah kiri dengan oksigennya langsung lalu terjadi pembelan homolisis antara karbon nomor 2 atau karbon beta dengan hidrogennya. Hidrogennya ini berikatan dengan oksigen sehingga nanti akan menghasilkan alkenil yang menjadi radikal. Bisa menghasilkan ikatan rangkap 2 ini karena di C nomor 1 kan mendapatkan 1 elektron lalu C nomor 2-nya ini kan mendapatkan 1 elektron juga dari homolisis lalu nanti terbentuk ikatan rangkap 2 dan menghasilkan alkenil seperti ini teman-teman. Dan ion oksoniumnya ini terbaca di spektrofotometri masa sebesar 31 masa per elektronnya. Selain itu juga bisa terjadi pembelan induktif di mana C nomor 1 atau C alphanya ini terjadi pembelan heterolisis memberikan 2 elektron ke oksigen sehingga nanti oksigennya ini akan menjadi radikal lalu karbonnya ini karena memberikan 2 elektron ke oksigen sehingga membentuk ion positif dan terbaca di spektrofotometri masa sebesar 42 masa per elektronnya. Lalu bisa juga terjadi pembelan homolisis jadi C nomor 1 dengan C nomor 2-nya ini terjadi pembelan homolisis sehingga 1 elektron diberikan ke C nomor 1 dan 1 elektron diberikan ke C nomor 2. C nomor 2-nya ini kan mendapatkan 1 elektron sehingga nanti akan membentuk 1 ikatan baru dengan karbon yang memiliki 1 elektron juga atau membentuk alkena atau membentuk eptena yang nantinya akan terlepas. Lalu 1 elektron ini di C nomor 1-nya ini teman-teman dan terbaca di spektrofotometri masa sebesar 44 masa per elektronnya. Sekian video dari saya tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri masa untuk fragmentasi senyawa ciklik ether ciklik 4 yang ke-21. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi video teman-teman bisa klik link-nya ada di deskripsi video. Dan apabila video ini bermanfaat teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!